Hari ini kita bahas bagaimana kita menggunakan dana masa depan atau dana pendidikan. Pertanyaannya menarik, kenapa dana pendidikan itu dibilang sebagai dana masa depan? Karena seperti yang juga di jalan, program yang dijalankan oleh pemerintah tahun ini, yaitu memberikan dana pengembangan sumber daya manusia yang cukup tinggi kepada masyarakat di sini yang tertuang di dalam APBN tahun 2019, ini untuk mendukung meningkatnya sumber daya manusia di Indonesia termasuk dengan cara mendorong indeks pembangunan manusia juga di dalam satu negara supaya kita ini bisa terbebas dari middle income trap, kemudian bisa juga mandiri. Nah kurang lebih seperti itu, sehingga inilah yang mendorong pada akhirnya kita akan memaparkan kepada Anda dana masa depan, dana pendidikan. Apa sebenarnya yang perlu diperhatikan di sini? Nah ini kita mulai dulu ya dari angka siswa atau mahasiswa yang putus sekolah. Nah ini cukup miris ya kita lihat karena kita sebagai negara yang memiliki penduduk sekitar 255 juta, 267 juta penduduk di Indonesia tetapi ya yang tentunya beberapa didominasi oleh kalangan muda, kalangan milenial. Nah tetapi ketika ingin mengembang pendidikan di sini terjadi permasalahannya sederhana, permasalahannya keuangan. Nah kita lihat di sini ya ini data yang diolah oleh tim CNBC Indonesia sumbernya dari Ristek Dikti, BPS dan juga Kemendikbud. Di sini dimana yang berwarna merah ini adalah tahun 2016 yang biru ini tahun 2017. Ini adalah jumlah angka yang siswa atau mahasiswa yang pada akhirnya harus putus sekolah ya di tengah-tengah harus putus sekolah. Alasannya macam-macam tetapi mayoritas adalah karena halangan dana atau biaya. Nah yang SD ini di tahun 2017 jumlahnya menurun ya artinya ada perbaikan di sana. 32 ribu di tahun 2017, tahun ajaran 2017-2018. Kemudian di SMP jumlahnya justru meningkat ya tentu saja karena ada kenaikan biaya pendidikan di sini dan tentu saja setiap pindah jenjang otomatis biaya yang dikeluarkan akan naik ya. Biaya SMP akan lebih murah daripada yang SMA yang lebih mahal. Kemudian SMK juga seperti itu ya kurang lebih seperti itu. Nah mari kita lihat di sini angka yang tertinggi. Di sini kita lihat dari jenjang pendidikan tinggi ya. Bisa dari sekolah tinggi, bisa dari universitas dan lain sebagainya ya. Yang penting jenjangnya itu pendidikan tinggi. Angkanya paling tinggi. Di tahun ajaran 2017-2018 dari 6,9 juta mahasiswa-mahasiswi yang aktif terdapat angka 195.176 yang harus putus kuliah. Sederhana saja karena harus mencukupi biaya tetapi pada akhirnya tidak mampu. Jadi kebanyakan kasus yang terjadi adalah sambil bekerja si mahasiswanya itu sambil kuliah. Nah tapi justru di tengah-tengah akhirnya terbengkalai kuliahnya ya kerjanya juga memakan waktu akhirnya putus sekolah. Kemudian ada juga yang alasannya karena tidak cukup lagi pemasukannya untuk membiayai dirinya sendiri untuk kuliah. Nah sehingga harus putus sekolah. Nah ini angka dari tahun 2017-2018. Di tahun yang sebelumnya angkanya kurang lebih berada di rentan yang sama. Di angka 100 ribu hingga mendekati angka 200 ribu yang harus putus kuliah di sana. Ini menjadi cukup miris. Sehingga pada akhirnya di awal tahun 2018 kemarin Presiden Jokowi Dodo akhirnya mendorong. Menantang mereka ya menantang para perbankan ya untuk memberikan pinjaman dalam bentuk dana pendidikan. Nah seperti apa jadinya? Mari kita lihat di sini ya. Nah tetapi sebelum itu kita ada satu data yang menarik lagi. Ini adalah anggaran pendidikan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk mendukung bertumbuhnya atau berkembangnya sumber daya manusia. Di tahun 2019 ini yang tertinggi dimana dialihkan 20% ya untuk anggaran pendidikan 2015-2019 sebesar 492,5 triliun. Nah terbagi ya terbagi dari 492,5 ini 163 untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerahnya lebih besar. Ya hampir 2 hampir 2 setengah kali ya 308,4 triliun. Tujuannya adalah pemerintah ingin mendorong pendidikan di daerah ini untuk lebih berkembangnya supaya bisa mengejar ketertinggalan supaya bisa kurang lebih hasilnya, kualitasnya itu sama kayak yang sudah di daerah-daerah yang sudah dianggap maju. Kurang lebih seperti itu dan ada pembiayaan di sana sebesar 21 triliun rupiah. Nah inilah dana yang dikeluarkan pemerintah karena ingin mendorong bertumbuhnya atau terciptanya dan berkembangnya sumber daya manusia di Indonesia. Nah inilah 5 program pemerintah ya apabila Anda punya masalah terkait dana pendidikan ya mungkin bisa melihat atau menilik ke salah satu program ini. Ada BOS ya bantuan operasional sekolah, kemudian ada Kartu Indonesia Pintar, ada bantuan siswa miskin di sini, ada bidik misi. Di sana mungkin banyak nih teman-teman ya yang lolos waktu itu saringan bidik misi akhirnya mendapat biaya gratis, dapat uang jajan lagi dari pemerintah ya untuk kuliahnya. Dan yang terakhir di sini yang cukup dikejar-kejar nih untuk para mahasiswa yang ingin kuliah di luar negeri maupun di dalam negeri tapi kebanyakan sih dipakainya ke luar negeri ya. Yang LPDP ini lembaga pengelola dana pendidikan. Karena akan diberikan sejumlah dana untuk mengemban pendidikan di luar negeri di sini secara cuma-cuma dari pemerintah. Tetapi syaratnya cuma satu ketika lulus harus kembali ke Indonesia. Nah ini adalah program-program dari pemerintah. Nah bagaimana swasta dan perbankan kemudian menjawab tantangan dari Jokowi? Gimana caranya membantu mereka yang putus kuliah? Nah inilah program pinjaman pendidikan atau student loan yang harus, yang sudah berjalan ya dari tahun 2018 kemarin yang diberikan oleh pemerintah. Ini terbagi atas dua ya ada yang bank BUMN memberikan program student loan kemudian yang kedua di sini ada swasta atau fintech yang memberikan program juga student loan. Seperti yang Maria bilang tadi penggunaannya harus secara bijaksana. Kenapa? Karena ini yang paling pertama yang harus dilihat adalah bunga kreditnya. Dari bank BUMN di sini memberikan kredit ini rentannya ya ini data yang sudah diolah itu dari 5 hingga 28 persen cukup tinggi. Jadi kalau pinjamnya sekitar 10 juta dalam satu tahun itu naik 28 persen harus bayarnya 12 juta 800 ya kurang lebih begitu. Kalau bunganya itu 28 persen ini bank BUMN. Kemudian yang fintech gimana? Rentannya itu minimal 12 persen ya sampai 45 persen per tahun ya. Jadi kalau dibagi 12 yang ini berarti ada bunganya 1 persen per tahun dalam satu tahun 12 persen dan ada yang hingga 45 persen. Sehingga harus bijak-bijak dananya dipakai jangan lama-lama kuliahnya ya supaya bunganya tidak semakin tinggi. Nah kemudian yang kedua di sini jangka waktunya ini bisa dicicil 5 sampai 10 tahun. Kalau yang fintech atau yang swasta bisa dicicil 6 bulan sampai 6 tahun. Rentannya lebih panjang tentunya karena bunganya lebih tinggi ya. Kemudian yang terakhir plafon kreditnya itu dari 70 hingga 200 juta dan 20 hingga 300 juta. Nah ini adalah dana yang diberikan dan seperti yang sudah Anda ketahui dana yang program dana pendidikan yang sudah diberikan ini tentunya ya dimana-mana ketika ada program pinjaman yang diberikan oleh pemerintah ataupun swasta kepada masyarakat tentunya ada resiko. Nah khusus untuk dana pendidikan ini harus bijaksana karena resikonya kembali lagi ada di tangan Anda.